Intro Ribuan Santriwan Santriwati Pondok Pesantren Almizan dan warga Jatiwangi Kabupaten Majalengka menggelar doa bersama dan galang dana korban gempa Donggala Palu, Sulawesi Tengah. Aksi doa bersama dan galang dana ini dilakukan oleh para santri sebagai bentuk kepedulian sosial pada sesama yang tertimpa musibah. Aksi doa bersama dan galang dana ini dilakukan secara spontan oleh para santri saat akan dimulainya Festival Pesona Wisata Religi Almizan. Sekitar seribu santri berkumpul memanjatkan doa bagi mereka yang tertimpa musibah gempa agar diberikan kekuatan dan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Doa bersama dipimpin oleh pengasuh Pondok Pesantren Almizan Kiai Haji Maman Imanul Hak Fakih sekaligus memberikan sorban yang dikenakannya untuk menggalang dana peduli korban gempa. Dana yang terkumpul dari para santri dan warga sebesar 3 juta rupiah dan akan disalurkan pada korban gempa Donggala dan Palu. Kita tentu sangat berduka cita dengan musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Palu, Donggala dan Mamuju serta beberapa wilayah lain di Sulawesi. Nah, ungkapan duka cita kami, kami melakukan doa bersama dengan seluruh elemen masyarakat. Kemarin kita berdoa di Cirebon, hari ini kita berdoa dengan anak-anak santri, Pondok Pesantren Almizan dan beberapa pesantren, mendoakan agar para keluarga diberi kesabaran dan juga yang meninggal ditempatkan di sisi Allah SWT. Lalu kita pun mengapresiasi langkah-langkah konstruktif dari Presiden Jokowi dengan seluruh aparatnya melakukan penanganan eskelasi bencana di Palu. Dan kita pun menggalang bantuan dari beberapa elemen masyarakat yang akan langsung kita salurkan untuk masyarakat di Palu dan Mamuju. Tadi menggelar di sini doa bersama buat para korban di Palu, di Sulawesi, ya kita sebagai negara Indonesia harus solidaritas, harus saling membantu satu sama lain. Ya, tadi kan kita udah ya doa, terus kita tuh tadi sambungin dana buat nanti dikirimin ke sana. Terima kasih telah menonton!